Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menggelar rapat terbatas persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket FIBA 2023 di kantor Presiden Jakarta. Presiden meminta agar jajarannya menyiapkan regulasi dan juga alokasi anggaran sebagai dasar penyelenggaraan Piala Dunia Basket ini. Presiden Jokowi menyebut sebagai tuan rumah Piala Dunia Basket 2023, Indonesia sudah mendapat kepercayaan di kancah internasional. Presiden menginstruksikan agar segera dibentuk komite kerja untuk membuat rancangan kegiatan yang komprehensif dari pra-penyelenggaraan, penyelenggaraan hingga pasca penyelenggaraan. Selain itu, venue juga harus disiapkan sesuai dengan standar FIBA. Jokowi meminta agar disiapkan timnas basket yang tangguh untuk berjaga, maksud kami untuk berlaga di ajang bergengsi ini. Presiden juga meminta seluruh aspek disiapkan dengan baik termasuk sistem kesehatan dan sistem keamanan. Penyelenggaraan FIBA 2023 juga akan digunakan untuk mempromosikan perwisata baru di tanah air. Tak hanya Indonesia, FIBA 2023 juga berlangsung di dua negara lainnya, yang di Filipina dan Jepang dari tanggal 1 hingga 17 September 2023. Waktunya masih 3 tahun, ini penting untuk kita mulai siapkan air, aturan hukum, regulasi yang menjadi dasar bagi penggaraan pelan dunia untuk pelan basket di 2023. Termasuk juga persiapan, pengalokasian, anggaran, dan penyelesaian kewajiban hosting fee yang harus dipenuhi kepada FIBA. Sementara itu menyusul instruksi Presiden Jokowi untuk menyiapkan pelaksanaan Piala Dunia Basket FIBA 2023, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengaku siap untuk mensukseskan pelaksanaan Piala Dunia Basket FIBA 2023 ini. Tidak hanya sukses pelenggaraan, Zainuddin Amali juga menargetkan sukses prestasi dengan menyiapkan timnas basket yang kuat. Tentu hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kejuaraan yang kita harus bersiapkan adalah kita menjadi tuan rumah. Dan ini kita menjadi tuan rumah bersama antara Indonesia, Filipina, dan Jepang. Dan berbagai fasilitas sarana-prasarana yang harus kita siapkan, baik untuk venue pertandingan, maupun hal-hal lain yang di luar pertandingan, misalnya akomodasi, transportasi, dan berbagai hal. Yang kedua adalah mempersiapkan tim nasional. Tentu kita tidak mau hanya sebagai tuan rumah saja, tetapi juga kita menginginkan tim nasional kita harus berprestasi.